Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kita lanjutkan tutorial tentang Bagaimana membuat Master Template PowerPoint Di video sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan Bagaimana membuat halaman menu Seperti ini ya Ini kita sudah membuatnya kemarin Dan kita sudah menghubungkan antar halaman slide Dari masing-masing menu ini Kita akan coba kembali tayangkan Nah disini kalau saya akan masuk ke halaman sini Ini ada ucapan terima kasih ya Sebenarnya kemarin belum di edit ya Ini harusnya penutup ya Atau penyusun boleh lah ya Kemudian ini ada halaman game Ini di bawah tertulis Kemudian materi Kita bisa ke indikator Kita bisa ke beranda Nah berandanya seperti ini Nah saya berpikir kalau berandanya seperti ini Kemudian kita mau menuliskan disini Halaman beranda Kayaknya terlalu ramai ya Kalau backgroundnya kayak gini Oleh sebab itu Kita akan membuat desain halaman beranda Berupa master template juga Nah gambar ini bisa kita ganti Atau kita buang Jadi kalau gambar ini kita buang Kita delete ya Maka yang muncul adalah seperti ini Ini adalah halaman yang Master slide-nya menggunakan title Kalau tidak salah ini Ada kotak dialognya Oke saya akan masuk ke Editing untuk master template Melalui view Kemudian slide master Kita akan membuat halaman beranda Hari ini kita akan membuat halaman beranda Sama seperti kemarin Kita cari dulu slide untuk yang blank template Nah ini blank ya Ini blank Kita duplikasi ya Dengan klik kanan Kemudian disini duplicate layout Kita duplicate layout Terus hasil duplikasinya ini Kita rename Kita rename Kita beri nama disini Beranda Jangan ditambah lan ya Nanti jadi berandalan Ini beranda Sudah selesai Kita sudah punya halaman beranda Nah di halaman beranda nanti Kita maunya Pakai halaman menu atau tidak Terserah Ya terserah Kalau misalnya kita nanti pakai halaman menu Ya berarti nanti muncul seperti ini Kalau enggak nanti backgroundnya yang di halaman beranda bisa diganti Menggantinya tidak harus dari halaman editing master Bisa dari luar Baik sekarang kita akan memberikan Tempat penulisan identifikasi sekolah Aduh identitas sekolah ya Disini Yang bentuknya adalah Lingkaran Caranya bagaimana Supaya bisa diisi Sesuai sekolah user masing-masing Kita masuk lagi ke kumpulan slide ini Cari Slide Atau layout Yang namanya adalah Section header Nah disini ada tulisan section header ya Disini Nah ini Section header layout Ini kita klik Kemudian kita akan copy yang bagian bawah ini Yang ada tulisannya Ini kita copy ya Ini ada tulisannya Click to edit master Nah itu ya Ini kita copy Kita langsung Ctrl C saja Kemudian kita kembali ke halaman Beranda Ini ya Jadi nyarinya cukup disorot begini Ini blank template Ini beranda Kita taruh disini hasil kopiannya Nah seperti ini Kemudian kita coba kecilin Ini kecilin dulu Dan kita akan buat warnanya ini hitam Nanti bisa di edit oleh user dari luar ya Dari halaman Halaman beranda Saya akan ganti dulu Warnanya hitam Kemudian saya taruh di center Ya disini juga middle Tengah-tengah seperti ini Font saya akan Ambil Yang saya suka Yaitu copper black Nanti user bisa menggantinya Pesan yang saya tulis disini adalah Tulis Nama Sekolah Nah ini ya Saya tulis ini Tulis Nama Sekolah Kemudian ini Ukurannya Hurufnya Biarkan segitu dulu Nanti bisa digedekan Bisa dikecilkan Bahkan bisa Mengecil dengan sendirinya Ini saya buat Bentuknya Taruh tengah-tengahnya itu Sebenarnya disini ya Kalau menurut lebar Dari kiri kanan Nanti bisa digeser Dari luar juga Saya akan buat Ukurannya Seperti Bujur sangkar Untuk menentukan Bujur sangkar Persis atau tidak Kita minta Bantuan View Disini ada Gridline Nah ada kotak-kotak kan Ada kotak-kotak Saya ukur dulu Dari sini 0 1 2 3 Misalnya ya 1 2 3 Misalnya sekian Berarti kesannya 0 1 2 3 Nah kira-kira sekian ya Bujur sangkar Tulis nama sekolah Kalau kotak seperti ini Kan kurang bagus ya Makanya kita akan Format Hurufnya menjadi Melingkar Kita pilih yang ini Nah ini Kemudian kuningnya ini Kita tarik Sampai mendekati Titik tengah Nah kira-kira sekian Ini sudah menjadi Master template ini ya Kita coba ya Saya akan Posisikan dulu Posisinya yang persis Di tengah Ada garis ini Kotak-kotaknya Saya buang dulu Gridline-nya dibuang Saya akan geser Sampai ada Nah ini posisinya tengah Nah ini pas Persis tengah-tengah Ini ya Bukan tengah Di halaman putih Bukan Tengah dari seluruh Slide Ini Sudah cukup sekian ya Kira-kira Segini aja Saya akan Tutup Masternya ini Nah Kan belum muncul disini ya Karena ini Bukan halaman Berandanya Ini saya akan Ambil Halaman beranda Dengan klik Disini ada Beranda Nah ini beranda Nah ini tulisan sekolah Muncul ya Tulisan sekolahnya Muncul disini Sekarang tulis nama sekolah Kalau disini di klik Tulisannya hilang Kita tinggal menulis Misalnya SMA Swasta Muhammadiyah 2 Surabaya Nah sekian Kalau ini dirasa Kurang besar Kita bisa gede kan Nah keren kan Seperti ini Jika background ini dirasa terlalu ramai Kita buang saja Nah kita buang Mau diganti apa Kalau misalnya Pingin backgroundnya hanya ini saja Yang putih Yang sini biar tetap terhubung kita dengan menu Maka menggantinya seperti di video sebelumnya Kita ganti background Masuk di design Ini background Masuk di picture Kemudian kita cari background Misalnya Saya punya kumpulan File ya File Background Ada yang bentuknya animasi Ada yang diam Misalnya saya kasih ini Insert Nah sudah jadi Tapi kan hurufnya jadi hitam Ya kita ganti warnanya menjadi Warna yang berbeda Misalnya putih Nah kan kelihatan Nah sekarang kalau misalnya Ini kita slide show Nah keren kan Backgroundnya berupa GIF Nah kemudian kalau dirasa Ini kok tulisan Jadinya kurang nengah Karena bingkainnya adalah kotak ini Tadi kan patoan kita Bukan bingkai yang ini Tapi seluruhnya Kita sebagai user Bukan kreatornya User itu enak Tinggal pakai ya Geser saja ya Digeser saja yang kira-kira Posisinya agak ke tengah Misalnya disini Sudah selesai Nah teman-teman Ini yang namanya master ini Hebatnya adalah Ini kalau saya delete kan balik Petunjuk Jika kita menulis terlalu panjang Misalnya ini tulisan sembarang Maka tulisan itu mengecil dengan sendirinya Loh kan Mengecil dengan sendirinya Kita gak perlu lagi Untuk mengatur ukuran font disini Gak usah Karena dia sudah bisa mengecil dengan sendirinya Itulah yang namanya master template Bukan master abal-abal Seperti yang dijual di dunia maya Kemudian teman-teman masih bisa Menambahkan disini Misalnya judul pelajaran Dan seluruhnya Melalui master juga Kita masuk lagi ke view Sini slide master Kita copy saja ini Kita copy ya Dengan cara Tahan tombol control Tapi kalau yang di copy seperti ini Nanti bentuknya jadi lingkaran Kita cari yang datar saja Kalau gitu Kita meng-copy nya dari sumber aslinya Dari sumber aslinya namanya apa tadi Namanya adalah Section header layout Kita copy yang bagian bawah ini Control C Kemudian kita masuk lagi kesini Taruh disini Nah ini Kita taruh di atas Kita kecilkan Seperti ini Kemudian Kita cari yang center Kemudian ini middle Hurufnya terserah Mau diganti huruf warna apa Misalnya warnanya kuning Terus ini kita Pas kan disini Pas kan disini Terus petunjuknya ini Kita ganti Misalnya tulis Mata pelajaran disini Itu ya Misalnya Tulis mata pelajaran disini Kemudian Kita akan bikin lagi Kita copy ya Tekan control Kita drag ke bawah Bawah sini Ini mungkin kurang menengah ya Ini ya Nah kurang menengah ini bisa di Karena kita pakai background ini ya Jadi ini dianggap kurang menengah Nah disini ya Kita lihat cek Oke ini Bundaran ini Menempel gitu Berarti nanti sama-sama menengah Yang ini kurang ke kiri dikit Nah Oke Persis Nah ini misalnya disini ditulis Tulis Guru Guru apa namanya Guru Mata Pelajaran Tulis nama ya Tulis disini Nama Guru Mata pelajaran Warnanya Saya ganti misalnya Seperti ini Ini ya Tulis Nah ini agak Saya buat agak ke bawah Terus ini ada footer Kita buang aja ya Kita buang saja Dari master ya Ini footer kita buang Kita gak membutuhkan Nanti urufnya bisa diganti disini Bisa diganti di luar Kita kecilin lagi Nah disini dikasih judul Guru Mapple Misalnya Yang tidak bisa di edit Dari luar Kita ambil dari sini Nah saya tulis Guru Mapple Mata pelajaran ya Kita taruh disini Nah ini ada garis ya Pas tengah Kita kecilin 32 misalnya Oke Kita tengahkan lagi Kita geser Nah selesai Misalnya info yang ingin ditampilkan disini Hanya ini Disini mau ditambah lagi Terserah ya Misalnya Mata pelajaran apa Kelas berapa Silahkan ya Baik kita tutup masternya Kita tutup Kok belum muncul Ya caranya Supaya muncul kotak-kotak tadi Kita masuk lagi ke layout Cari beranda Nah muncul sudah ya Ini kalau warnanya Dika dirasa kurang pas disini Boleh saja kita ganti Masuk di format Kita ganti Warnanya Saya ganti gelap Tetapi pinggirnya Saya ganti putih Nah kelihatan kan Terus Lagi-lagi Saya lebih suka Warnanya copper black Nah seperti ini Terus Apalagi ya Kita ubah Kita kasih blur di sampingnya Boleh ya Format Disini ada glow Ambil glow-nya Putih juga Disini aja putih Kemudian kita edit dikit Glow-nya Masuk di glow option Nah disini Ini bisa diatur Nah seperti itu ya Kelihatan lebih ada kabut Nah ada kabutnya Oh kelihatan ya Perubahannya kelihatan kan Nah Ini tulisannya lebih terbaca Ini Oh kebesaran Nah sekian Oke bagus Terus Yang ini maple Gak bisa diganti dari sini ya Gak bisa Harus dari master Ini juga Tadi tulisannya kan gelap nih Kita ubah Nah seperti ini Bisa kan Lebih cerah Nanti tengahnya boleh Ditambah logo juga Kita tayangkan Kalau kita tayangkan Gak ada apa-apa Yang ada hanya tulisan Guru Mabel Kenapa? Karena belum kita isi Jadi harus diisi dulu Usernya tinggal mengisi Sesuai petunjuk Mata pelajaran Saya tulis misalnya Akuntansi Kemudian Saya tambahin Kelas 12 Misalnya Sekolahnya SMAS Muhammad Tia 2 Surabaya Misalnya Kemudian ukurannya Saya tambah dikit Saya gedekan Nah seperti ini Nanti tengah-tengahnya Bisa saya pasang logo Dan ini Kalau misalnya User pengen ini Ada animasi Bisa ditambah animasi Bebas user itu Tinggal pakai Tinggal pakai Dan edit-edit Andai saja Ini saya beri Ini saya beri animasi Misalnya Saya beri animasi Wipe Misalnya Arahnya ke kanan Nah bisa Kemudian ini juga Saya beri Wipe Wipe juga Misalnya Nah gitu Bisa Atau mungkin Saya ganti Zoom Zoom Nah bisa Terus Yang ini Guru Mabel Saya kasih wipe juga Nah kemudian Kita atur Tampilan animasinya Ini sudah belum ya Ini Oh ini belum ada ini Sudah ya Nah sekarang Tampilannya Kita buat Muncul secara bersamaan Atau secara gantian Saya buat bersamaan Oke Kemudian kita coba Tayangin Nah Clear ya Kalau dianggap terlalu cepat Silahkan diatur Atau dibuat Ini Saya buat Muncul Bergantian Kemudian speednya Tadi very fast ya Saya buat Medium Nah Oke kita tayangkan Sekarang Muncul di atas Kemudian muncul Tengah Muncul Guru Mabelnya Loh guru Mabelnya Kok belum muncul Namanya disini Ada apa ini Kita cek Guru Mabelnya Ini Oh belum ditulis Ya Ini makanya Tidak muncul Saya tulis Nama saya Guswin Guys Guswin Keren Misalnya ya Sekarang kita Tayangkan lagi Akutansi Nama sekolah Guru Mabel Guru Mabelnya Tulisannya Arahnya Saya ambil Nah Gini Demikian Cara Membuat Halaman Beranda Untuk Master Oh iya Satu lagi Hampir lupa Kalau misalnya Gak suka Yang ada Menunya Ini Gimana Bisa Kita ambil Picture Kita tutup Halaman Dari Pocok sini Kita tutup Kita tutup Total Jadi Gak ada Menu Misalnya Saya akan Ambil Gambar Untuk Latar Belakang Itu Saya ambil Gambar Animasi Juga Ntar Saya tadi Ngunduh Banyak Misalnya Saya ambil Gambarnya Ini Ini Gambarnya Si Windows Vista Atau yang ini Saya copy Kemudian Saya paste Di sini Nah Ini akan Saya paskan Di pojok Pocok Saya tarik Tapi Gak kelihatan Itu tulisannya Iya Kita atur Dengan Klik Kanan Kemudian Posisikan Picture Ini Di belakang Nah Dia muncul Sudah Nah Nanti Kita bisa Atur Ulang Ini Supaya Posisinya Menjadi Di tengah Di tengah Di tengah Di tengah Sini Jadi Ini Kita geser Kita geser lagi Ditengahkan Sampai ada Tanda garis Seperti tadi Ini Plus Ini juga Harus Konsekuensi Harus Disesuaikan Karena kita Mengubah Tampilannya Yang tanpa Halaman Menu Tadi Seperti ini Sudah Sama Kok Hasilnya Sama Jadi Kalau Ditayangkan Sama Seperti Tadi Nah Sama Kan Muncul Nama Sekolah Kemudian Muncul Nama Guru Nah Disini Tulisannya Guru Mapelnya Tidak ada Tutup Ini Berarti Harus Diatur Lagi Dari Mana Diatur Dari Dicoba Dari Sini Dibagkan Lagi Tidak Muncul Dari Master Terpaksa Atau Dibuat Lagi Manual Disini Itu Kalau Misalnya Tidak Mau Memunculkan Halaman Menu Di Halaman Beranda Tapi Kalau Menurut Saya Menurut Saya Supaya Kita Mudah Memindahkan Halaman Dari Satu Slide Yang lain Maka Sebaiknya Halaman Menu Muncul Juga Di Beranda Sehingga Sangat Memudahkan Kita Untuk Berpindah Oke Saya Kembali Ke Yang Pertama Tadi Nah Ini Ini Akan Memudahkan Kita Berpindah Dari Satu Slide Ke Slide Yang Lain Dari Halaman Ini Saya Pindah Ke Beranda Bisa Saya Ke Indikator Bisa Saya Ke Referensi Bisa Ini Halamannya Terus Teman Teman Juga Bisa Mengubah Ini Mengubah Background Dari Setiap Slide Dengan Gambar Yang Berbeda Silahkan Jadi User Nanti Yang Senang Ini Dari Design Masuk Format Background Ambil Di Sini Picture Cari File File Yang Dipunya Misalnya Saya Ganti Gambarnya Ini Gambar Kota Ya Sudah Berarti Hanya Slide Indikator Ini Yang Ada Gambar Ini Yang Lain Tidak Ada Sehingga Kalau Di Slide Show Tampilannya Yang Indikator Background Seperti Ini Saya Buat Background Bentuk GIF Jadi Gerak Kemudian Misalnya Di Halaman Yang Lain Di SKKD Ini SKKD Ini Putih Juga Saya Ganti Saya Kasih Picture Di Picture Saya Isi Misalnya Saya Punya Banyak Ini Misalnya Atau Ini Insert Nah Ini Gambar Ini Gambar Rasi Bintang Bintang Oke Jadi Kalau Saya Tayangkan Ini Di SKKD Eh Ini Beranda Yang SKKD Gambarnya Rasi Bintang Mungkin Mau Nerangin Geografi Atau Fisika Tiap Background Dibuat Berbeda Indikator Gambarnya Seperti Ini Materi Nanti Apa Begitu Selamat Mencoba Kawan Kawan Saya Masih Punya Seri Tutorial Lagi Khusus Untuk Master Template Ini Yaitu Nanti Kita Akan Bahas Khusus Untuk Halaman Evaluasi Jadi Di Halaman Evaluasi Nanti Kita Akan Sediakan Slide Untuk Menyusun Naskah Soal Baik Itu Soal Multiple Soal Urean Atau Soal Yang Lain Jadi Nanti Kita Akan Membuat Halaman Slide Lagi Kemudian Untuk Game Nanti Di Terakhir Jadi Saya Masih Punya Tanggungan Membuat Tutorial Yaitu Menyiapkan Halaman Slide Untuk Membuat Evaluasi Dan Game Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Selamat Mencoba Mudah Mudah Di Sisa Hari Santai Ini Teman Teman Guru Lebih Kreatif Dan Inovatif Dan Ini Bentuk Karya Yang Nanti Teman Teman Bisa Pamerkan Di Sekolah Ya Bahwa Teman Teman Punya Karya Selama Liburan Atau Selama Pandemi Sampai Ketemu Di Tutorial Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Te friendly Kero Stars Men �로 improvements Sampai An Did Öz Kero Sampai Lain Desk I Slend Are Tus For мет썹 H Coconut